Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Wahabah Syedara Kembali lagi bersama saya Elzira Felicia dalam berita Aceh Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda Berikut di antaranya Intro Sedikitnya 180 imigran Rohingya yang berlabuh di Pantai Muara III Kabupaten Pidi minggu lalu Hingga saat ini belum dievakuasi Sejumlah imigran Rohingya yang terusir dari tanah pelahirannya ditelak warga di mana-mana Dengan alasan keterbatasan tempat Warga bandar Aceh dan Aceh Besar meracik kuah belangong dengan campuran inti batang pisang Sehingga menghadirkan cita rasa yang berbeda Intro Sedikitnya 180 imigran Rohingya yang diterlantarkan cukong kapal di Pantai Muara III Kabupaten Pidi Nasibnya belum jelas Sejak didaratkan pada minggu pagi Ke 180 pengungsi Rohingya ini Hingga selasa pagi belum dievakuasi dari Pantai Lantaran tidak ada tempat penampungan Para imigran ini hanya bisa berlindung di bawah tenda darurat yang dipasang dekat Pantai Tenda tersebut tanpa penghalang apapun Sehingga rentan diterpa angin dan gelombang pasang air laut Pengungsi Rohingya yang umumnya wanita dan anak-anak ini Hanya bisa berharap kebaikan warga dan pemerintah setempat Untuk membantu mereka Jika tidak, mereka terancam sakit akibat hidup di alam terbuka Terutama bagi anak-anak dan balita Dengan segala keterbatasan, mereka istirahat dan tidur di atas pasir pantai Yang hanya beralas tikar plastik Makan pun masih mengharapkan bantuan dari warga atau pemerintah setempat Tidak ada piring atau perlengkapan makan yang memadai Para imigran ini makan nasi bungkus bantuan dan minum air sekedar saja Bahkan untuk mendapatkan air minum, mereka harus rebutan agar semua kebahagiaan Kalau cuma duduk semuanya Kalau takut orang hujan Kalau susah sedikit, orang tak boleh mandi, tak boleh sembahyang Tak boleh diberang, itu susah Itu saja Itu saja Susah lagi Kalau hari ini, mesti kurang air Kurang air, ya Makan, kalau makan cukup Air kurang minum Sementara itu, perangkat Desa Bate kecamatan Muara 3 serba salah Dengan keberadaan pengungsi rohingya di kampung mereka Pemerintah Aceh terus berkomunikasi dengan berbagai lembaga internasional Yang menangani pengungsi agar para pelarian ini diperlakukan secara layak Kita sangat paham situasi masyarakat Masyarakat, bagaimana tidak nyamannya masyarakat Seandainya di kebun mereka atau di pekarangan mereka Masuk pengungsi 200-300 orang Yang memerlukan akses segala macam Jadi kita sangat paham itu Kemudian tugas kita pemerintah adalah Bagaimana segera bisa membuat lokasi baru Sehingga mereka bisa terkumpul untuk dilanjutkan dengan kegiatan selanjutnya Nanti malam saya akan melaksanakan komunikasi dengan UNHCR dan lain-lain Jumlah imigran rohingya yang mendarat di Aceh hingga selasa pagi Mencapai 1.648 orang Mereka tersebar di delapan tempat Sebagian sudah menghuni penampungan sementara Tapi sebagian lagi masih belum jelas penanganannya Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Pidi Setelah sempat tidak jelas penanganannya 135 imigran rohingya yang mendarat di pantai Belangkulam Lamreh Aceh Besar akhirnya ditampung Lantai dasar Balai Mesraya Aceh atau BMA Bandar Aceh ini Menjadi tempat persinggahan sementara pelarian asal Myanmar tersebut Penampungan BMA bukan akhir dari penantian Tempat berlindung usai berlabuh di pantai Aceh Besar Mereka ditempatkan sementara Menanti kebijakan pemerintah Untuk direlokasi ke suatu tempat Karena pertimbangan kemanusiaan Lantai dasar BMA memang masih banyak kekurangan Selain fasilitas yang kurang memadai Penerangan juga belum memenuhi sesuai kebutuhan Tapi itulah keputusan akhir pemerintah daerah Setelah mereka ditolak warga di sejumlah tempat Perwakilan UNHCR Indonesia Aceh Faisal Rahman Mengatakan pihaknya sudah bertemu pemerintah Aceh Dan pemerintah kabupaten kota Hasil pertemuan tersebut Memutuskan para pengungsi rohingya ini Akan direlokasi ke suatu tempat yang baru Yang agak jauh dari permukiman Sehingga tidak terjadi konflik Kemarin memang ada pertemuan Kita berjumpa biji kumur Hadiri juga oleh beberapa Bupati dan wali kota Yang memang terdampak Atau kemudian ada potensi Untuk kita bisa meminta batuan Untuk kesedihan tempat Ada memang beberapa opsi Yang sudah disampaikan oleh Pak Biji Kumur Sedang mengusahkan Untuk mencari tempat Jadi ada satunya itu adalah melihat Akan di Aceh Tamiak Kemudian juga kemudian di Gayugus Tapi ini baru sebatas kursi sementara Namun pihak UNHCR diminta meninjau lokasi tersebut Dan menyediakan sejumlah fasilitas Serta kebutuhan ribuan pengungsi Di lokasi yang baru Kesediaan pemerintah Aceh Menyediakan lokasi untuk para pengungsi Sesuai dengan Perpres nomor 125 Tahun 2016 Tentang penanggulangan pengungsi dari luar negeri Bahwa pemerintah daerah Wajib memberikan tempat penampungan Bagi para pengungsi tersebut Taufik Kelana melaporkan dari kota Banda Aceh Nasib 135 etnis Rohingya Yang mendarat di pantai Blankulam Kurung Raya Aceh Besar tidak menentu Selain ditolak warga Mereka juga dipingpong ke beberapa tempat Lantaran tidak ada kejelasan Penolakan pengungsi Rohingya Oleh warga Ladong Aceh Besar ini Merupakan sederetan dari penolakan sebelumnya Bahkan warga Lamreh Aceh Besar Mengangkut 135 pengungsi Rohingya ini Ke kantor gubernur Aceh Pada minggu malam Baru saja tiba di kantor gubernur Mereka kemudian langsung dinaikkan ke truk Untuk dipindahkan ke Kem Pramuka Selawah Tapi belum sampai di lokasi Warga juga sudah menolaknya Lalu pendatang asal Myanmar ini Diistirahatkan di Taman Sultanah Safiyatuddin Hanya beberapa jam berada di Taman tersebut Mereka kembali dipindahkan ke Ladong Aceh Besar Warga Ladong justru mengadang Kendaraan pengangkut imigran Di gerbang komplek UPTD Dinas Sosial Aceh di Ladong Sehingga para imigran tidak bisa diturunkan Oh ya sebetulnya Kalau waktu gelombang pertama datang ke sini Kami sudah terima Tapi kami lihat dari tingkat latunya Belirang Rohingya ke sini Banyak memang menjadi efek Terganggu dengan masyarakat Tidak sesuai Tidak bisa menyeduh dengan masyarakat Makanya kami sekarang di samping Kami tidak bisa menerima orang ini Di kampung kami bisa berifek kepada masyarakat Warga Ladong khawatir para pengungsi Rohingya Akan menimbulkan konflik dengan penduduk lokal Tiga truk pengangkut pengungsi ini berbalik arah Saat ini mereka ditempatkan di lantai dasar Balai Mesraya Aceh Muhammad Alom merupakan salah satu imigran Rohingya Yang ikut terkatung-katung saat berada di Indonesia Setelah memilih membayar ongkos kapal Sebesar 2,8 juta rupiah per orang Harapan Alom beserta istri dan anaknya Yang ingin mengadu nasib di perantauan Ternyata sirna Kalau orang-orang tidak ada sakit Tidak ada sakit Sehat-sehat semua? Suma sehat-sehat Berapa hari di kapal? Di kapal berapa hari? Di laut berapa hari? Kurang lebih satu bulan Satu bulan? Dari Bangladesh? Dari Bangladesh Stok makanan cukup bulan? Makanan kalau satu hari Satu kali makanan Sipi-sipi ya Anda berapa berkeluarga datang kemana? Berapa berkeluarga? Family ada berapa? Family ada maya Alom dan 134 imigran lainnya Saat ini hanya bisa berharap Kerelaan warga Aceh Untuk menerima mereka sementara waktu Namun harapan tersebut Belum tentu terkabul Lantaran sikap warga Aceh Yang masih terpecah Soal pengungsi rohingya Tim Liputan Aceh Melaporkan dari Kota Banda Aceh Komisi independen pemilihan KIP Kota Loksemawe Mulai membuka penerimaan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara Atau KPPS Anggota KPPS akan membantu panitia pemungutan suara PPS dalam penyelenggaraan pemilu 2024 Sedikitnya 3.423 anggota KPPS dibutuhkan untuk bertugas di 489 tempat pemungutan suara Yang tersebar di 4 kecamatan Setiap TPS ditempatkan 7 anggota KPPS Agar sesuai beban tugas Masa rekrutmen anggota KPPS mulai dibuka 11 Desember Dan berakhir 20 Desember 2023 Kesempatan ini terbuka untuk umum Terutama para generasi milenial Tempat pendaftaran dilakukan di sekretariat PPS masing-masing gampung atau desa Namun persyaratan ditentukan dalam pasal 40 PKPU nomor 8 tahun 2022 Dengan memperhatikan kompetensi dan kapasitas anggota KPPS pemilu Jumlah yang akan kita rekrut nantinya adalah Sebanyak 489 per TPS yang ada dalam wilayah kota Lusmoe Dikali dengan 7 orang per TPS Jadi ada sekitar 3.423 orang yang akan kita rekrut Yang akan menjadi KPPS Anggota KPPS diharapkan independen, jujur, dan bisa bekerja keras Dan menyukseskan proses pemungutan suara Untuk pemilu legislatif dan pilpres Tim Liputan Aceh melaporkan dari kota Lusmoe Terima kasih masih bersama kami dalam berita Aceh Bagi Anda yang baru saja bergabung Kembali kami sajikan berita utama pada pagi hari ini Sedikitnya 180 imigran Rohingya yang berlabuh di Pantai Muara III Kabupaten Pidi minggu lalu Hingga saat ini belum dievakuasi Sejumlah imigran Rohingya yang terusir dari tanah telahirannya ditolak warga di mana-mana Dengan alasan keterbatasan tempat Warga bandar Aceh dan Aceh besar meracik kuah belangong dengan campuran inti batang pisang Sehingga menghadirkan cita rasa yang berbeda Sedikitnya 3.000 bibit bakau ditanam di kawasan Kurung Raba, Kecamatan Lok Nga, Kabupaten Aceh Besar Penanaman bibit bakau dirangkai dengan pelepasan sejumlah indukan ikan kakap di lokasi yang sama pada selasa pagi Penanaman mangrove secara simbolis melibatkan warga dan pemuda serta komunitas pencinta lingkungan Manggrove ditanam di sepanjang aliran sungai Kurung Raba yang menjadi penyangga daerah aliran sungai Kurung Raba Setelah penanaman bakau sejumlah indukan ikan kakap putih juga dilepas di sungai Ikan kakap putih merupakan jenis ikan yang hidup di muara dan sangat cocok untuk aliran sungai Kurung Raba Warga setempat diajak untuk terlibat aktif menghijaukan kawasan sungai sehingga alam akan terus terjaga Kita bersyukur masyarakat terlibat aktif, warga dari Kecamatan Longa dan Lepung Sini ada pacamat, musbika semuanya Alhamdulillah, ini yang kita harapkan Kemudian hari ini juga kita lepas seribu bibit ikan Seribu Pak? Dua ribu Mohon maaf, dua ribu Kakak putih di aliran sungai Kurung Raba Kemudian tadi kita lakukan penghijauan mangrove juga Penanaman bakau di aliran sungai juga sebagai upaya pelestarian lingkungan perusahaan tambang Sehingga berdampak positif pada perusahaan, warga sekitar, dan masyarakat sekitar serta lingkungan Saya rasa ini juga menjadi penting bagaimana kita bisa mengelola sumber daya alam Tapi tetap menjaga kelangsungan lingkungan sampai masa-masanya akan datang Warga juga diberikan bantuan alat pelampung yang dapat digunakan sebagai pengaman Saat mencari ikan di laut Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Besar Kuah Belangong adalah menu yang sudah kesohor di kalangan warga Aceh Terutama Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar Kuliner daging sapi atau daging kambing dengan campuran rempah khas Rambi Mekah ini Nyaris menjadi menu wajib pada setiap kenduri atau pesta adat termasuk pesta pernikahan Jika biasanya kuah Belangong berisi daging dan sayur nangka atau pisang muda Tapi kali ini gulai daging ini diberi batang pisang muda Campuran inti batang pisang atau gedebok merupakan menu andalan kuah Belangong racikan warga di Kabupaten Aceh Besar Gampung Rimah Kenerum, Kecamatan Pekan Bada, Kabupaten Aceh Besar Sudah terbiasa memasak kuah Belangong bercampur batang pisang Kuah Belangong campuran inti batang pisang ini tidak kalah nikmatnya jika dibandingkan dengan nangka atau pisang muda Proses memasaknya sangat mudah Pohon pisang dikupas dan diambil intinya saja Inti batang pisang atau bagian dalam batang pisang dicincang, kemudian dicuci Potongan kecil gedebok dimasukkan ke kuali besar saat daging hampir matang Setelah matang, kuah Belangong dibagikan kepada warga untuk disantap di rumah bersama keluarga masing-masing Jadi menu-menu yang dibuat dalam kuah Belangong pada hari ini adalah Yang pertama, kita buah lagi dibuat kalau bahasa Aceh Atau batang pisang Yang kedua adalah buah pisang Itu menu-menu dari zaman dulu demikian Jadi batang pisang dari kukpas jadi dibuat Kita ambil yang dalamnya Alhamdulillah dengan semangatnya masyarakat dan akan kita masak pada hari ini sebanyak 7 kuah kuali Ini semua anggarannya adalah atas suadaya daripada masyarakat semuanya Ini nanti setelah masak semuanya akan kita bagikan untuk masyarakat semuanya Setiap kakak itu kita bagi bersama Menu kuah Belangong campuran inti batang pisang belum banyak dijumpai di pasaran Nah, jika ingin menikmati kuah Belangong khas ini Anda bisa datang ke kawasan Lo'unga atau kecamatan Pekanbada Karena akan merasakan sensasi yang berbeda Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Besar Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini Saya Elzira Felicia dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton